Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Akhir utang Mulan keduli yang ditagih Maya Hubungan makin panas Dhani sempat singgung soal dosa Polemik rumah tangga Ahmad Dhani, Mulan Jamila, dan Maya Estianti Seolah memang masih sangat sering dibahas Terbaru disoroti ucapan Maya Estianti membahas soal utang Mulan Jamila Istri Irwan Musri itu menyebut Mulan Jamila memiliki utang padanya dan keluarganya Terutama Dul Jailani, anak Maya Estianti yang sedang berulang tahun Secara belak-belakan, Maya Estianti memang menyebutkan nama Mulan Jamila dan Ahmad Dhani Maya menagih lewat Dul Jailani soal utang yang dimiliki Ahmad Dhani dan Mulan Jamila Hadiah untuk Dul Jailani hingga kini tidak berangsur-angsur diberikan Padahal diketahui Dul Jailani juga merupakan anak dari keluarga Ahmad Dhani dan Mulan Jamila Semua terungkap dalam vlog terbaru Maya Estianti bersama sang anak di Youtube Maya Al-Eldul TV pada Sabtu 28 Agustus 2021 Maya Estianti mengumbar aktivitasnya bersama Dul Jailani Dul Jailani baru saja merayakan ulang tahun di rumah Maya Estianti Di ulang tahunnya yang ke-21, Dul Jailani sempat ditanya soal kado apa yang diinginannya Tanpa basa-basi Dul Jailani meminta hadiah uang saat ulang tahunnya Tadi sangka permintaan bercandanya ini rupanya dikabulkan oleh sang ayah tiri Irwan Musri Usut punya usut kantong belanjaan yang diberikan sang ibu padanya ternyata berisi segepok uang kes Girang Dul Jailani mengaku akan pakai uang tersebut untuk biaya rekaman lagu Kian Girang Dul Jailani pun tanda hentinya berterima kasih pada sang ibu dan ayah tirinya Melihat tingkah anaknya Maya Estianti pun tanyakan hadiah apa Yang diterima Dul Jailani dari sang ayah dan Mulan Jamila Mengetahui hal tersebut, Maya Estianti langsung desak Dul Jailani Untuk tagih kado ulang tahun dari Ahmad Dhani dan Mulan Jamila Jangan lupa minta ke ayah, minta ke tante Mulan juga Belum dikasihkan tagih sana pungkas Maya Estianti Kata-kata menohok dari Maya Estianti memang seolah masih menggambarkan keadaan hubungan asli Maya Estianti enggan Ahmad Dhani Maya Estianti dan Ahmad Dhani semenjak bercerai beberapa tahun silam Diketahui masih belum membaik hubungannya Rupanya keduanya hingga kini juga tetap terlihat hubungan panas Terbukti jika juga dari ucapan Ahmad Dhani beberapa waktu lalu Ahmad Dhani mengomentari sikap Maya Estianti yang kerap membicarakan Mulan Jamila Bahkan belak-belakan Dhani menyinggung soal dosa yang mungkin sejak akan didapatkan oleh ibu Al-El dan Dulito Beberapa waktu lalu, Ahmad Dhani menyebut mantan istrinya Maya Estianti sebagai ratu pencitraan Dhani menyeroti sikap Maya Estianti yang masih sering membicarakan Mulan Jamila Ia juga membantah di masa lalu melakukan KDRT terhadap istri Irwan Musri itu Dulu pernah melaporkan Ahmad Dhani Prasetyo ke polisi Atas dugaan KDRT, itu cuma laporan palsu Kata Ahmad Dhani dalam pesan yang diterima awak media pada Sabtu 28 Agustus 2021 Ayah kandung dari Al-Gajali, El Rumi dan Dul Jailani itu mengaku masih menyimpan dokumen atau SP3 Surat pemberhentian perkara dugaan KDRT Maya Estianti dari polisi Ia bahkan menegaskan kepada anak-anaknya bahwa laporan Maya Estianti itu adalah palsu Saya sudah tunjukkan SP3 ke Al, El, dan Dul Untuk bukti bahwa semua laporan bundanya itu palsu Tulis Ahmad Dhani Laporan tersebut lanjut Ahmad Dhani Hanya untuk menarik simpatik masyarakat dan simpati hakim Setelah melawarkan Ahmad Dhani ke polisi Maya Estianti menggugat cerai ke pengadilan agama Jakarta Selatan Surat laporan KDRT itu digunakan untuk alasan cerai kata Ahmad Dhani Dia dalam kesempatan itu juga menyebutkan Gibah Maya Estianti ke Mulan Jamila adalah fitnah Maya Estianti hanya mendapat satu surat cerai setelah selama hampir 6 tahun beraksi di pengadilan Mungkin ini proses cerai terlama di Indonesia tulis Ahmad Dhani Dia juga mengatakan Harusnya Maya tak melulu menggibah soal Mulan jika hidupnya memang bahagia Entah apa sebabnya Padahal menurut pengakuan Maya Hidupnya sudah bahagia tulis Ahmad Dhani Semakin tua semakin bahagia Begitu disclaimer-nya tulisnya Ahmad Dhani menulis Dalam syariat Islam Barang siapa yang menggibah seseorang Maka dosa orang yang digibahi pindah ke orang yang menggibahinya Jika pun cerita itu benar Jika cerita itu hoax maka itu masuk ke ranah fitnah Hukumnya bukan hukum gibah tapi fitnah Ahmad Dhani mengingatkan Dia pun menyebut Mulan sebagai sosok yang beruntung Karena dosanya diambil oleh orang-orang yang menggibahinya Dosanya Mulan Jamila Ditransfer ke orang-orang yang menggibahinya Kata mantan Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye